Hai semua, sebelum kita menyaksikan video berikut, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik ikon lonceng supaya Anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video terbaru solusi. Ini kerana setiap minggu kita akan memuat naik banyak video yang akan menginspirasikan Anda, termasuklah video yang berikut. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Kalau begitu, kita absen dulu ya. Selamat. Susanti. Prasetya. Kedirian nama saya disebut Prasetya. Prasetya, kamu sudah 4 bulan loh nunggak biaya SPP. Yang lainnya tidak disebutin uang SPP, saya disebutin uang SPP. Teman-teman saya mulai ngeliatin saya, jadi saya malu sekali. Waktu itu hati saya suati banget, pengen langsung pulang waktu itu dari sekolah karena saking malunya. Ini ngocoknya benar gak sih ini? Mati lagi, mati lagi. Gimana sih ini? Makanya serius, dud, mainnya dud. Mas Parman, siapin tiap malam, mas asa saya gak bisa-bisa. Bapak, jangan lupa, Pak. Lupa apa? Uang sekolah. Uang sekolah? Uang sekolah apa lagi? Bapak udah kasih ke ibu kamu. Minta sama ibu, pulang sana. Bapak lagi pusing, Bapak kalah. Saya menganggap bapak saya tidak tanggung jawab terhadap hidup saya, memenuhi nafkah saya, istilahnya seperti itu. Dari sejak itu, saya udah mulai males, ngeliat bapak males, ketemu bapak males, mau ngajak ngomong juga males. Ya karena itu, rasanya udah bukan seperti bapak yang harusnya bertanggung jawab atas hidup saya. Rasanya gak pengen ngelihat bapak, gak pengen ketemu bapak, pokoknya akar pahitnya itu udah mulai dari situ. Tuhan, tolonglah saya, gitu ya. Saya tuh masih pengen sekolah, saya pengen meraih cita-cita saya, saya pengen jadi guru, Tuhan tolong saya, gitu. Biar SPP saya lunas, saya bisa sekolah, saya gak malu kalau pergi sekolah selalu ditagih uang SPP, gitu. Jadi ya, saya cuma teriak-teriak di dalam hati sama Tuhan. Bayangin pengen punya bapak yang orang lain punya, gitu, istilahnya. Kok saya enggak? Bapak saya kok seperti itu, gitu ya. Apalagi bayangin kalau dia lagi di meja judi, gitu. Wah, rasanya, wah, bencinya itu ketambah-tambah, gitu. Eh, enggak tahunya. Itu bandul kalung emas bertatah belian, ya, waktu itu, ya. Dan saya enggak tahu, saya bawa pulang aja, gitu kan. Namanya di pasar, mau teriak siapa yang punya, gitu kan, enggak mungkin, gitu ya. Kalaupun saya teriak, mungkin banyak orang berebutan, karena lihat barannya mahal, gitu ya. Bu, 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 ikan. Aku nemu tadi. Dapet dari mana kamu? Di situ, bu. Benar, tapi kamu enggak mencuri. Enggak, bu. Dan punya orang lain, kan? Bukan, bu. Nyokasikan burumu, ya. Bu, bu. Bu, bu. Sekolah, ya. Eh, bener. Dijual sama ibu. Dan lumayan. Empat bulan SPP saya itu tertutup dari jual emas lionten itu. Dan sisanya, ya, ditabung. Sisanya, ya, dibuat yang lain, gitu. Atau enggak buat modal ibu saya selanjutnya. Saya ambil tindakan sendiri, mendaftarkan diri saya sendiri ke sebuah sekolah yang namanya PGAKP, pendidikan kudagama Kristen Protestan, yang sederhajar dengan SMA, kala itu. Saya berangkat sendiri, daftar sendiri. Sampai rumah, saya ngomong sama ibu, Bu, saya diterima di PGAKP. Aku keterima, Bu. Daftar apa sih, Le? Tadi kan aku daftar sekolah, Bu. Uang dari mana, sih, Le? Enggak ada sambutan sama sekali. Harusnya kan gembira, gitu. Wah, enak, aku keterima sekolah, gitu. Enggak. Ibu mulai duit. Bapakmu, komeneh, enggak pernah ngasih uang. Mana bisa kamu sekolah? Nah, padahal semangat sekolah saya itu kan tinggi waktu itu. Dan saya pengennya sekolah terus. Bu, aku mau pergi dulu. Aku pusing di sini, Bu. Pak, judi ayah digedein. Ibu kan udah dikasih uang. Tapi ibu, ya, gak bisa ngelola uang itu. Jadi aku pusing. Tangisan saya itu bukan tangisan sedih lagi. Itu tangisan tambah kebencian itu tadi. Udah lah. Parah ini, gitu. Dan itu titik terendah saya waktu itu. Bener-bener titik terendah yang dimana saya sudah putus asa, Udah mulai kebencian itu sudah yang kalau dibilang sudah hitam, gitu ya. Hati saya udah hitam, gitu. Yang ngepahitnya itu udah pahit-pahit yang hitam, gitu. Masa depannya sudah selesai. Jadi karena saya melihat bapak saya rasa kayak gak mampu nyoklat saya. Ibu saya juga. Yang sudah dipercayakan bapak untuk biaya saya sekolah juga. Ternyata kurang. Sampai pada akhirnya, saya ambil inisiatif untuk membiayai sekolah saya sendiri, membiayai hidup saya sendiri, yaitu dengan jualan koran. Sampai pagi akhirnya saya lulus sekolah itu, semua neng buangat ya. Tapi perlu diingat lagi, ketika saya lulus, ketika saya mau wisuda, pakai acara wisuda, SMPG AKP itu, sama sekali gak ada bapak. Itu pengalaman yang memang gak enak ya. Eh, Pres. Selamat ya. Pak. Kamu udah lulus sekolah sekarang? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Terus, habis lulus sekolah ini, kamu rencana mau kemana? Saya sih pengennya ngajar, Pak. Cuman ya belum tahu ya. Oh, ngajar. Ayo di tempat saya aja yuk. Wah, serius, Pak? Iya, sambil kita ngomor-ngomor dulu. Boleh, Pak. Boleh, boleh, boleh. Ayo, sambil ngomor-ngomor dulu yuk. Ayo, Pak. Ya, Pres. Eh, mukanya aku sebegitu, kamu ngeajar materi apa hari ini? Aku mau ngeajar kasih, kanak-kanak. Tapi kok kayak ada yang ngeganjel gitu ya? Kasihlah musuhmu. Seperti engkau mengasih dirimu sendiri. Sudah, saya berkirik ini. Musuh saya kan ayah saya. Selama ini saya memusuhi ayah saya. Wah, kalau gitu saya harus benar-benar mengasih ayah saya. Seperti saya mengasih diri saya sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasih apa yang kelihatan, bagaimana kita bisa mengasih yang tidak kelihatan? Seperti itu. Sampai pada akhirnya, saya mulai, oh iya ya, Tuhan Yesus ajarkan saya untuk mengasih. Kalau begitu, saya harus mengasih ayah saya. Yaitu mengubahkan kalah itu. Saya harus taat. Saya harus taat. Karena, kalau saya tidak taat, berarti saya menyangkau Tuhan. Saya berarti melawan Tuhan. Saya berarti memberontak Tuhan. Nah, kalau saya memberontak Tuhan, berarti saya tempatnya tidak di surga. Memang perjuangannya kalau itu amat sangat berat ya. Ketika saya membayangin kepahitan saya itu, itu sampai meluap gitu ya. Sampai meluap pedih gitu. Rasanya, apa ya, saking pedihnya itu sampai mendorong kebencian itu sampai saya keluar semua gitu ya. Dan itu, itu waktu keluar semua itu rasanya lega banget gitu ya. dan sejak itu gak tahu kenapa kasih yang Tuhan berikan itu membuka hati saya untuk bisa menerima kasih saya. selamat menikmati. iya nih, Pak. Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Karusampean. Langsung saat itu juga saya peluk dia. Kaget. Baru kali itu. Tangannya yang cuma kaku gitu tiba-tiba ikut. Meluk saya gitu. Saya ngomong sama Pak, saya minta maaf. Bapak juga sebenarnya mikirin kamu. Bapak. Saya ngelos-los dodo itu ya itu. Dengar, situ bilang sendiri. Saya sekolah itu loh, saya rewangi jualan koran. Tidak dipikir dari orang tua katanya. Itu. Nah, saya itu ngelos-los batuk gitu. Wajibannya newang lanangi nyukupi keluarga. Tapi ya, sudah seolah-olah saya cukupi itu. Tapi enggak cukup lah. Tapi hasil saya sedikit saya berikan. Hidupnya itu terbebani. Yang harus dicukupi itu banyak. Di rumah gitu ya. Makanya ketika saya berempati dengan ayah saya, Tuhan beri kelepasan itu tadi juga. Yang selama ini saya belum pernah ngobrol sama Bapak. Saya bisa ngobrol. Dan Bapak saya juga bisa menimpang cerita saya. Dan sampai pada akhirnya, itu kayak kebangun keakerapan gitu. Padahal selama ini keakerapan itu rasanya udah barang langka gitu ya. Bisa jadi seperti sahir gitu loh. Yang selama ini saya tidak pernah lihat senyumnya dia, mulai tersenyum sama saya gitu. Itu seneng banget itu. Perasaan yang enggak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu ya. Kok mau enggak sehat gitu loh. Ya, seolah-olah enggak ada gangguan apa-apa lah. Banyak di luar sana yang kadang-kadang sampai orang tua yang meninggal pun enggak melepasin bencinya itu gitu loh. Dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa lepas dari kebenciannya itu. Ternyata sampai sekarang impian untuk jadi guru itu saya rasa sudah tercapai gitu ya. Jadi guru itu tidak guru di sekolah umum. Saya tetap jadi guru. Tapi guru sekolah minggu. Sama seperti orang dewasa bisa mengenalui sesuatu secara pribadi. Anak-anak pun bisa. Nah, jadi peran saya sebagai guru sekolah minggu itu pengen mendekatkan anak itu kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka datang ke saya, berarti saya itu seperti seorang guru yang mengayomi muridnya atau seorang-orang tua yang mengayomi anaknya atau merefleksikan kasih Tuhan gitu ya. Saya rasakan itu memang mustahil gitu ya. Untuk saya bisa mulai membuka diri saya untuk ayah saya itu enggak mungkin gitu ya. Tapi enggak tahu kalau itu benar-benar Tuhan mengendaki saya untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi ayah saya. Tuhan Yesus itu tampil sebagai pahlawan saya gitu ya. yang mau mendengar saya ketika saya mengeluh, yang mau menjawab ketika saya berdoa, yang mau menolong saya ketika saya kesusahan. Gambaran orang tua yang sempurna itu ya di Yesus gitu. Jadi dia sebagai orang tua saya, sebagai papa saya, sebagai ibu saya, berperan sebagai orang tua saya. Hero. Hai semua, terima kasih karena menonton video ini sampai habis. Kami harap Anda akan terus menyokong program solusi dengan cara like dan share video ini kepada rakan-rakan Anda. Dan juga jangan lupa untuk melayari communitydigital.com Sekiranya saudara dan saudari mempunyai apa-apa persoalan, Anda boleh chat kami di communitydigital.com Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.